Hai guys bagi saya saya Joine Jensen Tua dengar sisang saya akan share bukan seren review guys ini part 2 nya kemarin masih ingatkan yaitu tutorial cara membuat stasiuker di Minecraft guys untuk videonya kebaiknya buat yang belum subscribe jika subscribe ya so kita akan langsung videonya nah disini sudah di work-nya kita seperti biasa sudah di sini ya ya menurut saya ini bagusnya pakai geles dan kita akan langsung mulai nah ini kan selesai seperti ini ya kita lanjut untuk membuat ini apa itu yaitu atap dari ini pertama kalian harus ambil balok lolo baru ya jadi blok baru ini namanya lempeng-lempengan setelah itu kalian susun tiga maksimal minimal tiga setelah kalian maaf berapa aja tapi bagus aja sih tiga ini agar membuat lebih real ya lebih real jadi ini sudah tiga dan ininya juga jangan lupa tiga setelah itu kalian juga kasih space 3x3 disini kita langsung taruh ini barang ini dan kita lihat oh my god nah saya jadi setelah jadi seperti ini kita langsung taruh lagi semua seperti ini untuk bagian sini setelah itu kalian taruh batu-batu ini jadi kita tambahin ini ya nah ini oke ini sangat bagus sekali ya setelah itu kita tambahin satu habis itu tambahin begini habis itu tambahin dan jadi seperti ini ketika sudah jadi seperti ini kalian jangan lupa ya untuk iya kita berpanjang sampai sini oke mungkin kita skip saja ya karena kalian sudah tahu akan diapain oke setelah udah diapain kita lanjutkan saja oke jadi kita lanjutkan maksudnya kita tambahin ini juga supaya bagus ya oh nggak bisa ya oh ya seperti ini nah sesudah seperti ini jangan lupa kita tambahkan tambahkan ini agar cantik dan kita sudah membuatnya ya nah oke guys bagi kalian yang tidak tahu ini akan digunakan untuk apa kita tambahin aja ini ya sepanjang 1 2 3 4 5 6 7 8 8 blok cukup ya 8 blok ini cukup karena ini adalah sesuatu ya jangan lupa untuk ruangan-ruangannya ya karena itu sangat memperbagus ya kalau ada ruangan itu tidak bagus kita taruh lagi bawahnya dan untuk bagian sini kita tidak usah taruh apa-apa seperti ini saja dan guys bagi kalian yang tahu ini untuk apa kita kasih ini dan ini adalah ruangan outdoor guys guys bagi kalian yang suka naik kereta di stasiun kan biasanya itu ada restoran kafe atau apa gitu corner ya corner pasti ada itu ya kita akan buat itu di Minecraft ya juga ya jadi kita akan taruh seperti ini dan untuk bagian sini kita tidak tutup menggunakan ini tapi menggunakan beton putih nah bagi kita langsung saja dan kita bisa lihat ini sudah sudah jadi ya untuk kebagusannya Oke kita akan langsung buat bagian interiornya kita riset semua ini kita hancur buang-buangin dan yang kita butuhkan untuk interior ini adalah pertama kuarsa halus atau anu kirim sendiri setelah itu jangan lupa glaspen ya dan untuk bagian penerangan saya sarankan kalian bisa bisa buat bisa pakai pakai store glowstone dan lain-lain kalau saya pakai lentera laut Oke jadi ya ini bebas untuk penerangan pakai apa aja tidak begitu ya Oke sekarang kita akan langsung buat gimana ini untuk pintu masuk ke pintu masuk di sini dan di sini bukan ini guys soalnya nih nah ini halus bukan kesempatan jadi kita akan langsung buat seperti ini ininya ya biarin setelah itu kita akan nah seperti ini jadi sangat bagus sekali nah ini bagikan yang tahu ini untuk apa ini itu untuk loket guys jangan lupa untuk singenya ya alias lainnya untuk yang kita menggunakan sign betula karena kita akan tahu ini loh kita bisa tulis loket begitu loket Oke ada kuda nggak jelas kita langsung nah seperti ini dan seperti ini guys kalau ini merusakkan banget ya Oke kita lanjut kita tahu ini nah seperti seperti ini guys Oke jadi setelah itu setelah saya untuk di bagian sini itu ini pintu masuknya ya jadi untuk bagian ini kita kasih rombar dan untuk ini nanti kita akan kasih itu ya nanti kita lihat saja kita kasih apa Oke kita taruh ini jadi untuk bagian kanan itu dia untuk untuk apa ya untuk keluar dan untuk kiri itu untuk masuk dan untuk ini kita kasih keluar-keluar-keluar oke untuk ya oke oke ya kita sudah langsung aja menghancurkannya kamu tadi ngelak ya kita akan langsung mulai ya mulai setelah itu ini juga jangan lupa dikasih seperti ini kalau nggak dikasih seperti ini bakal jelek dan untuk bagian sini itu kita ubah ya supaya orang itu mikir itu ya kalau mau naik ke atas itu nggak boleh karena ada ini ini juga tangganya hilangin Oke setelah jadi ini kita lanjut Oke kita lanjut ya dan untuk bagian sini kalian bisa tahu untuk bangun dan kita akan ambil untuk bahan-bahannya lagi alias ini ya jangan lupa ini juga setelah itu kalian jangan lupa nanti aja dilanjutinnya jangan lupanya Oke untuk ini itu bisa kita untuk buat ruang tunggu bisa buat nunggu ya jadi ini bukan uang tunggu sesungguhnya guys uang tunggu sesungguhnya seperti ini nah jadi ini adalah uang tunggu sesungguhnya setelah itu disini kalian bisa lihat bisa lihat juga di sini untuk ini kosong dan ini itu untuk corner ya alias untuk beli-beli makanan ya oke caranya gimana kita akan langsung buat sini dan nanti jangan lupa kecilaman ya karena sama itu sangat bagus loh dan ini agak kurset juga ya ini mencari mungkin ini dan lihat seperti ini sudah bagus dan ada kambing nggak gua aja ngevlog tentu kini kaya terimbang dan the amazing paling bagus sekali ya kita selanjutnya ini lagi ini mungkin ini pakuannya ya jadi pakuannya hanya segini enggak sih ada pemasangan rel juga dan untuk bagian ini itu kalian bisa terperasih kalau saya sih pakai ini nah bukan gini kan bagus ya apa namanya jadi corner ya nantap ya setelah itu kita kasih ini halus beton halus dan sini kalian bisa lihat kalian bisa nongkong sini juga enggak gini dan di sini ya ini itu adalah tempat duduk untuk nongkong ya dan ini dia meja nya Oke jadi tempat duduk segini saya sudah cukup dan jika kalian masuk ke sini kalian bisa tambahin untuk pintu pintuannya Oke ya kita akan tambahin ini ini setelah itu kita kita untuk memperelekan kita pakai ini jadi nanti ini berfungsi sebagainya sebagainya ya Nah jadi kita beli car beli tombol di sini kita dapat tombol kita pencet di sini akan kebuka ya Nah seperti itu inovasi sangat bagus sekali ya jadi ya ini sangat bagus banget dan lihat dan ini kayaknya malah di kartu lagi ini kalau nggak pakai jadi seperti ini saya mungkin untuk ini untuk bagian tempat bubur kalian bisa tambahin seperti ini jadi bagus ya kalau begini nah nah ini kan udah jadi stasiun nih masa stasiun nggak ada realnya itu bukan stasiun itu nah realnya kalian bisa buat beberapa rakyat atau beberapa kita akan langsung ke bagian pemasangan realnya dan ini adalah part terakhir ya jadi mungkin agak panjang dan untuk ini kalian bisa ke sini dan kalian bisa ambil ini rotatornya sama krepet tikung itu bukan bukan real belok ya ini lurus dan kita cek di oh ya Oh my God ini kenapa ini tikungnya ada dua dong Oh ini real perlintasan jadi kita akan langsung buat pakai real yang disini kita taruh ini dulu pokoknya kita taruh sepanjang ini dan kain pasti udah tahu cara pasang realnya kain belum tahu cara pasang realnya kain bisa nonton di video saya yang serenya kita skip aja ya kayak jadi setelah pemasangan real menurut saya bagusnya sih pakai gravel ya bukan dan gini juga kereta tikung nah kita akan langsung taruh bukan sini sangat annoying banget bagai sini kita akan tahu sini nah tetap gancurin kita tahu ya kita tahu ini dibawahnya ya tadi ini ceritanya selokannya sangat bagus sekali akan jadi bagus nih Oke kita tahu kita tahu kita juga tahu di sini ya dan untuk selokannya ini kalian taruh di stasiun saja untuk sel selanjutnya kalian tidak perlu tahu ya itu saran saya jadi kita lanjut untuk taruh-taruh ini selok-selokannya Oh my God Nah setelah kita taruh selokannya ini mungkin sudah selesai ya kita tambahin pernak-pernik lagi di sini dan untuk lainnya ini untuk jalur kedua kalian bisa bisa taruh peron kedua kalian bisa juga tidak ya jadi untuk stasiun kita sampai sini saja dulu perjumpaan kita jangan lupa like share dan subscribe bye bye bye